Buat kalian yang masih bingung mau beli patrobas Ivan atau patrobas Equip, kalian datang di channel yang tepat karena habis ini gue bakal kasih tau beberapa perbedaan antara kedua sepatu ini, tetapi sebelumnya, let's roll the intro. Hey guys, gue Julian dari The More Souls, di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dong, jangan lupa, dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue buat di channel ini. Oke, kita mulai video ini dengan kalimat-kalimat positif ya. Kita tahu bahwa sekarang kita masih mengalami pandemik yang namanya COVID-19 atau Corona yang kita sebut di Indonesia. Nah, buat kalian yang masih di rumah, please keep stay at home dan jaga kebersihan kalian, stay safe, jaga keluarga kalian, makan makanan yang sehat, dan kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Dan jangan lupa biasakan cuci tangan kalian dan pakai hand sanitizer kalau kalian punya, dan semoga kita bisa keluar dari pandemik ini dengan cepat dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. By the way, gue masih ada satu giveaway yang masih berjalan sampai sekitar pertengahan bulan April. Giveaway-nya adalah gue akan kasih satu sepatu gue, sepatu yang mungkin salah satu sepatu kesayangannya, sepatu lokal kesayangan gue. So, kalian yang pengen ikutan giveaway-nya, kalian bisa tonton di video gue sebelumnya. Cara-caranya udah gue kasih tahu dengan jelas di video itu, dan semoga kalian bisa mendapatkan sepatu ini, size 42. So, good luck buat kalian. Oke, kali ini kita akan ngebahas dua sepatu ini ya, perbandingan antara sepatu Ivan dan sepatu Patrobas Equip. Sebenarnya nggak apple to apple sih, soalnya yang Patrobas Ivan gue punya yang high, dan Patrobas yang equip gue punya yang low. Tapi at least gue bisa kasih pandangan gue tentang kedua sepatu ini, secara umum kita bisa bandingin dengan kasat mata. Seperti biasa, kita akan ngebandingin dari beberapa aspek, yang pertama adalah harga, kemudian yang kedua siluetnya, ketiga kenyamanannya, keempat material yang dipakai sama kedua sepatu ini, dan yang kelima adalah secara overall. Buat kalian yang belum nonton review gue terhadap kedua sepatu ini, link-nya akan gue taruh di kolom description. Tapi sebelumnya, kita akan ngebahas dulu packaging-nya. Packaging-nya itu karton-nya sama, kardus-nya ya, standar kardus Patrobas, warnanya coklat, ada tulisan Patrobas di atasnya, dan kemudian ada sizing tag-nya di sini. Di dalamnya juga kalian mendapatkan satu paper shoes, dan juga ada stikernya Patrobas di sini. Oke, selanjutnya adalah dari segi harga. Yang pertama adalah seri Patrobas Ivan ini. Oke, secara harga sebenarnya kedua siluet ini memang ada sedikit perubahan harganya ya, tetapi secara total, baik maupun seri yang low, maupun seri yang high, keduanya bisa diperkirakan harga range-nya itu sekitar 20 ribu sampai 40 ribu. Perbedaannya cukup signifikan sih kalau buat sepatu lokal, tetapi memang sepatu yang equip ini, seri Patrobas equip ini, memang dibekali dengan beberapa fitur-fitur yang baru. Dan kedua sepatu ini gue dapat dari sepatu capung store yang ada di dekat rumah gue, buat kalian yang pengen beli sepatu lokal dan ada toko offline-nya yang di daerah Rawamangun atau daerah Jakarta Timur, kalian bisa datang di sepatu capung atau kalian bisa mampir di IG-nya yaitu sepatu.capung, link-nya akan gue taruh di description di bawah. So, dari harga dan dari kemasan yang tadi, terserah kalian, kalian mau mengambil yang mana. Nah, memang equip tadi yang gue sudah cerita memang agak sedikit lebih mahal, tapi kalian akan mendapatkan beberapa fitur yang baru. Sedangkan Patrobas Ivan ini lebih klasik dan lebih standar. Sama aja sih, keduanya juga vulcanized rubber shoes, so tergantung budget kalian. Beralih ke bagian siluetnya, kedua siluet sepatu ini sebenarnya sudah omum banget ya di sepatu lokal Indonesia. Basic sepatu ini adalah sepatu vulcanized rubber dan kalian juga sering nemuin di beberapa brand lokal di Indonesia yang inspirasinya dari brand luar atau mungkin kalian bisa sebut Vance atau Converse. Agak sedikit bosen sih sebenarnya kalau kita lihat siluet sepatu seperti ini aja. Tetapi ada beberapa keunggulan yang mereka miliki dari beberapa sepatu lokal lain. Yang pertama, dari toe box dan toe guard-nya, mereka itu agak tebal ya dan juga agak tinggi sampai di bagian toe box-nya itu di-cover sedikit. Ini juga bikin kaki kita lebih aman dan sambungan sepatunya juga nggak akan lepas. Kemudian di outsole-nya, mereka sudah berani invest dengan biaya yang cukup mahal untuk membuat outsole sendiri, jadi nggak sama dengan sepatu lokal yang lain. Yang selanjutnya adalah kerapiannya. Kerapian dari kedua sepatu patrobas ini sangat detail banget. Quality control-nya sangat mendalami banget apa yang harus dilakukan dan harus dicek. Sampai gue bisa bilang sih nggak ada ya benang-benang sisa yang nongol di beberapa jahitan ataupun mungkin lem-lem yang major yang kelihatan dari luar. Nah, kalau ngomongin kedua perbedaan siluet dari sepatu ini, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan nih guys. Yang pertama adalah detail dari J-Stripe-nya. J-Stripe-nya itu yang kalau seri Ivan itu masih pakai kulit sintetis ya berwarna putih. Sedangkan yang equip itu langsung pakai kanvas juga seperti bahan uppernya dan juga dijahit dengan benang yang berwarna putih atau cream. Di bagian heel counter-nya kalian bisa lihat ya, di bagian heel counter-nya ini si patrobas Ivan masih menggunakan heel counter yang agak sedikit flat dan juga disematkan logo patrobas yang ada di situ. Sedangkan untuk patrobas equip, mereka tidak lagi menyematkan logo patrobas di situ dan memberikan tekstur yang agak sedikit bergerigi sehingga membuat siluet ini menjadi berbeda. Pindah di bagian foxingnya, kalian bisa melihat ya kalau foxingnya Ivan itu pure berwarna putih, sedangkan yang equip itu berwarna off-white atau cream. Sedangkan untuk lesisnya, kalian bisa lihat kalau patrobas Ivan juga mengikuti warna foxingnya yaitu putih, sedangkan kalau patrobas equip, mereka sudah memberikan dua warna lesis, yaitu warna hitam dan juga warna cream yang menyesuaikan dari foxingnya. Nah ini dia outsole-nya juga berbeda, kalau yang outsole Ivan itu masih mirip-mirip dari outsole sepatu luar sana. Sedangkan kalau outsole-nya patrobas equip, mereka sudah membuat outsole sendiri jadi berbeda dengan sepatu Ivan. Cuma PR-nya kalau sepatu equip ini yang seri equip itu warnanya putih, jadi gampang kotor kalau habis dipakai, ya rajin-rajin kalian deh untuk ngebersihnya. Secara singkat perbedaan siluet tadi, gue pilih yang patrobas equip, karena memang upgrade-upgrade di beberapa bagian dari sepatu ini, membuat sepatu ini langsung berbeda ya, bukan lagi kayak kita lihat patrobas seperti biasa. Sekarang pindah ke bagian bahan dari kedua sepatu. Jadi seperti yang gue udah bahas sebelumnya bahwa kedua sepatu ini adalah basic-nya vulcanized rubber shoes, jadi sama aja sih bahannya masih canvas uppernya, kemudian pakai foxing rubber, dan juga outsole-nya juga masih rubber. Yang paling membedakan dari kedua sepatu ini adalah insole-nya yang ada di dalam. Kalau insole-nya patrobas Ivan itu memang belum ada teknologi yang senyaman sepatu lokal yang lain. Sedangkan kalau yang equip ini sudah dilengkapi dengan teknologi patrotech yang membuat kaki kalian nyaman saat memakai. Ya agak sedikit-sedikit empuk sih, tetapi gue gak yakin ya, seperti video gue sebelumnya, kalau memang sepatu ini empuknya bakal awet. At least, first impression-nya, gue sangat impress dengan kenyamanan dari sepatu patrobas equip ini, karena begitu dipakai langsung empuk banget nih rasanya di kaki. Keduanya memiliki inner lining yang masih sama, jadi disematkan mesh dan juga foam di bagian lining-nya, sehingga membuat kaki kita itu gak gampang keringetan. Maksudnya yang gue mau bilang itu breathability-nya bagus, jadi kalian tetap merasakan nyaman, sejuk di kaki juga. So, dari keduanya, gue pilih equip untuk segi kenyamanannya, beda-beda tipis lah sama si patrobas Ivan. Ya karena memang insole-nya si equip ini lebih nyaman, itu aja. Gue bisa simpulkan sih sebenarnya kedua sepatu ini tuh memiliki kenyamanan yang beda-beda tipis lah. Jadi masih unggul si equip di bagian kenyamanannya. Cuman kalau kalian mau pake ini sebagai beater, sebenarnya keduanya sih cukup-cukup oke aja. Kalau dari first impression-nya, gue pasti langsung pilih yang patrobas equip. Tapi kalau dari stylenya, sebenarnya gue masih suka si patrobas Ivan ya. So, menurut gue pribadi yang pilih mana? Antara Ivan dan equip? Kalau secara pribadi, gue secara mutlak bilang bahwa equip jadi pilihan gue untuk beater sehari-hari. Karena memang update yang dilakukan sama patrobas equip ini cukup berkesan dan cukup membuat kaki gue nyaman saat memakainya. At least itu pendapat gue ya, tergantung pendapat kalian seperti apa. Soalnya gimana ya, secara siluet tuh sebenarnya masih sama, tapi ya perbedaan-perbedaan itu cukup meyakinkan gue nih untuk beli equip ini dan jadikan equip ini menjadi next beater gue. Ya, walaupun sih memang harganya lebih mahal daripada si Ivan, tetapi harga tersebut terbayar dengan kualitas yang diberikan sama si patrobas equip. That's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana? Pilih Ivan atau pilih equip untuk jadiin koleksi kalian? Atau malah kalian udah punya dua-duanya nih saat nonton video ini? Ya, terserah kalian. Itu preference kalian mau pilih yang mana antara Ivan dan equip. Keduanya masih sama-sama enak, keduanya juga masih sama-sama keren. Jadi, budget sih yang sebenarnya membedakan antara kedua sepatu ini. Kita sama-sama sharing aja ya, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Lebih bagus mana antara Ivan dan equip. Jangan lupa nih guys, gue ingetin lagi bahwa gue masih ngadain satu giveaway, yaitu satu pasang sepatu patrobas Ivan ini di ukuran 42. Jadi, buat kalian yang belum ikutan giveaway-nya, kalian bisa mampir di video gue sebelumnya. Gue jelasin semua cara-caranya di situ. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Dan jangan lupa, stay safe guys. Sub indo by broth3rmax